Mas, aku tahu engkau kere miskin susah melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu, jangankan uang ini nyawaku pun kuberikan, ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi. Ustadz somat, ya, saya sedang puasa sunat, terus suami saya nyuruh batalkan aja, gak ada gunanya puasa. Begitulah nasib kalau dapat suami Fir'aum. Ustadz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? Empat. Empat orang, Ustadz, sifatnya empat. Bisa Ustadz carikan yang ada empat-empatnya? Kalau ada empat-empatnya, ngapain untuk ente? Berapa orang calon menantu bapak nih? Ada tiga, Pak Ustadz. Eh, banyak betul peminan. Ya, anak saya cantik, Pak Ustadz. Mana anaknya? Jangan Ustadz tengok. Nanti Ustadz buat, saya tarik. Jangan kan hidup berkehidupan, pakai kopya saja mesti ada cara aja tuh. Ya, ada cara ceramah, ya gini. Dagang, miringin dikit. Main gaple, begini. Andai kita ini, yang berapa juta sekarang penduduk kita? Kencing serentak. Pipanya diarahkan ke Israel. Tenggelam. Mati Israel. Apalagi kencing dari tempat kita, jengkol, potai. Ustadz sama? Ya. Terus tuh Ustadz pakai cincin, ada magic-magicnya? Oh, aja. Apa magicnya? Ini kalau dipakai, duduk di rumah makan, gak layar. Oh, hebat, Pak Ustadz. Duduk aja, jangan makan. Mau kemana, bro? Mau meherzakan? Berapa? Sisi juta dua ratus. HP Android? Sisi juta tiga ratus. Tengok. Kalau jen yang menggoda kita, bisa kita bacakan air kursi. Ini kawan sekantor kita. Kita bacakan sama dia, apa? Dia ada gitar. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? Empat. Empat orang, Pak Ustadz. Sifatnya empat. Bisa Ustadz carikan yang ada empat-empatnya, Pak? Kalau ada empat-empatnya, ngapain untuk ente? Apa hukum pacaran dengan cara LDR? Jarak jauh. Mau jarak jauh, mau jarak dekat, mau gak berjarak, haram. Emangnya Ustadz gak pernah pacaran? Saya empat tahun kuliah di Mesir, gak pernah pacaran. Kenapa? Gak dapat. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk, malu kau membawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Silahkan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Jangan suka menyebar hoax, karena nanti orang yang suka menyebar hoax, walaupun amalnya baik, nanti dia akan masuk ke dalam surga, tapi surganya juga hoax. Acaranya apa kita buat? Pelatihan mandi jenazah, Pak. Oh, jangan. Pelatihan mandi jenazah mahal itu modalnya, kata Pak RW. Kita nanti beli bonekanya lagi, berapa harga boneka untuk mandi? Tenang aja, Pak RW. Tidak usah pakai boneka. Anak Pak RW itu kita mandi. Nih, anak-anak gadis yang matre-matre-matre berubah kalian. Dari mana kalian belajar? Bukan dari ceramah Ustadz Soman. Belajarlah kalian dari ketulusan Pertamina. Dari ini. Bikam, what can I do for you? No woman, no cry. Buanglah lagu-lagu itu. Lagu baru kan ada. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Saya asal nengok dia senang hati saya. Siapa itu? Mini kawan saya. Oh, ini tak betul ini. Apa kau tengok mini orang? Tak betul.